Saudara ada berita dukacita cendikiawan muslim Ajumardi Azra meninggal dunia di Malaysia akibat serangan jantung. Ketua Duan Pers ini juga diinformasikan melaksanakan kegiatan di Kuala Lumpur, Malaysia. Ajumardi Azra meninggal di rumah sakit Serdang, Selangor, Malaysia dan mantan rektor UIN, Sharif Hidayatullah ini di Jakarta mengalami gangguan kesehatan dalam penerbangan menuju Kuala Lumpur dan segera mendapatkan perawatan medis sejak kemarin. Ia hendak menghadiri dan menjadi pembicara di Konferensi Internasional Kosmopolitan Islam. Konfirmasi meninggalnya cendikiawan muslim sekaligus Ketua Dewan Pers Prof. Ajumardi Azra. Kita tanyakan anggota Dewan Pers, Datri Agung Kristanto di sambungan telepon atau yang kita akrab dengan asapa dengan Mastra. Selamat siang Mastra. Selamat siang Redi. Mastra, kami ingin konfirmasi berita berpulangnya Prof. Ajumardi. Apa ini benar dan bagaimana kabar kepulangan beliau ke tanah air nantinya untuk prosesi pemakaman? Betul, Radhi. Kita kehilangan tokoh besar, tokoh pengusiran Islam dan sekaligus Ketua Dewan Pers. Kabarnya memang baru dan beliau meninggal jam 11.30 waktu Indonesia bagian Barat atau jam 12.30 waktu Malaysia. Dan beliau meninggal di rumah sakit Kedah, Selangor. Kunjungan ke Malaysia itu dalam rangka memenuhi undangan dari Anwar Ibrahim untuk kemudian menjadi pembicara dalam beberapa kegiatan yang akan berlangsung di Malaysia. Pada hari Sabtu kemarin, beliau berangkat ke Malaysia di hari Jumat dan kemudian sebenarnya serangan jantung yang dipastikan karena terjadi setengah jam sebelum pesawat mendarat. Begitu, Radhi. Baik. Lalu, Mas Tra, Anda sempat berkomunikasi telah terakhir dengan almarhum. Bisa dijelaskan kondisi kesehatan Prof. Aju Mardi ketika berkunjung ke Malaysia seperti apa sebelumnya? Sebenarnya beliau dalam kondisi yang sehat. Tetapi memang nampaknya ada peluasan yang terjadi karena beliau sebelumnya menjalankan tugas dari Dewan Pers untuk mengunjungi Sumatera Barat. Ada beberapa kegiatan di sana dan lebih dari 4 hari di sana dan Sumatera Barat adalah tanah kelahiran beliau. Dan begitu banyak acara yang ditunjungi di sana dan itu sebenarnya sesuai dengan harapan beliau pada waktu menjadi Ketua Dewan Pers, ingin juga membuat sebuah kegiatan bersama dengan Dewan Pers di tanah kelahirannya di Sumatera Barat. Dan itu kita lakukan seminggu kemarin di antara, dan ketika baru pulang, beliau cuma sudah beberapa sebentar, boleh dikatakan begitu. Kemudian ada undangan ke Malaysia itu dan beliau berangkat. Sebenarnya sudah beberapa jadwal yang beliau siapkan juga dan acara juga, tapi beliau kemudian memang memilih ke Sumatera Barat dan ke Malaysia ini sebagai salah satu bidang yang beliau takuni soal pemikiran Islam dan soal FES yang kemudian tadi saya sebutkan. Ada kerinduan juga kepada tanah kelahiran dan beliau ingin memberikan pemikiran-pemikiran terkait dengan FES di tanah kelahirannya. Saat ini jenazah masih berada di Malaysia, informasinya begitu? Maksudnya berada di Malaysia, dan kita belum tahu kapan karena sedang di urus. Juga keluarga beliau sudah ada, Ibu Azumadi Asrah sudah ada di tanah sejak hari kemarin. Dan kemudian kedutaan besar Indonesia di Malaysia, juga teman-teman wartawan Malaysia yang tergabung dalam ikatan setiakawan wartawan Malaysia dan Indonesia juga, Iswami juga sudah sangat membantu. Dan ada juga anggota Dewan FES, Masaplanggoro juga di Malaysia, kebetulan karena juga ada acara yang berada. Kita doakan bersama, semoga Pak Azumadi Asrah, Husnul Khotiman, dan trius isinya dengan baik. Kita silangan-silangan betul seorang sop-sop penikir Islam yang moderat dan maju. Dan juga sekaligus top of FES juga, karena Pak Azumadi Asrah sudah lebih dari 8 tahun menjadi penulis, menjadi kolomit di harian Kompas maupun di jumlah media yang lain. Jadi pemikiran dia tentang FES sangat luar biasa. Pemikiran tentang FES dan pemikiran beliau terhadap bangsa ini juga sangat berarti. dan negasi beliau akan tetap dipegang oleh kita semua. Baik, terima kasih. Mas Trianku Kristanto, anggota Dewan FES, telah berbagi informasi di Kompasian.